oke hai halo anak-anak ibu semua jumpa lagi dengan ibu masih di pembelajaran sejarah oke kita kak ini membahas tentang pembelajaran sejarah peminatan ibu mau nanya dulu bagaimana kabar kalian semua ibu berharap kalian dalam keadaan sehat mari kita berdoa supaya virus covid-19 ini cepat berlalu supaya kita bisa melakukan pembelajaran kita tetap muka di dalam kelas oke seperti yang kamu lihat di slide ibu kita akan membahas tentang sumber sejarah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai seni oke kita bahas pengertian sumber sejarah sumber sejarah adalah semua yang menjadi pokok sejarah menurut Muhammad Ali sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman purba sampai sekarang baru ada si Muhammad yang menyatakan bahwa sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah atau membuktikan sebuah peristiwa sejarah itu betul-betul pernah terjadi yang ketiga sumber sejarah disebut juga sebagai data sejarah dalam bahasa Inggris kata data merupakan bentuk jamak dari kata datum sedangkan kata datum dalam bahasa latin berarti pemberian kata-kata tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti keterangan yang benar yang benar dan bahan nyata yang dapat dijadikan menjadi dasar kajian atau analisis dan kesimpulan dalam penelitian sejarah selanjutnya dengan demikian maka sumber sejarah atau data sejarah berarti seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekentriksi atau menyusun kembali peristiwa di masa lalu jadi sumber sejarah ini adalah hal yang paling penting dalam sebuah penelitian kalau tidak ada sumbernya berarti tidak bisa kita teliti sumber ini pun bermacam-macam nanti kita akan bahas sumber sejarah berdasarkan bentuk sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaian dan lain-lain oke kita bahas masuk sumber sejarah berdasarkan bentuk itu yang pertama kita bahas dan wujudnya sumber sejarah berdasarkan bentuk dan wujudnya ini juga terbagi nanti menjadi beberapa bagian yang pertama sumber benda sumber benda berkaitan dengan aktivitas dan kreativitas manusia pada masa lampau kenapa di bidang aktivitas contoh kalau kita belajar mau menelit tentang manusia purba berarti ada benda peninggalan yang digunakan oleh manusia purba saat itu untuk meneruskan hidupnya contoh pada manusia purba kita membahas manusia purba berarti alat-alatnya masih terbuat dari batu yang sangat sederhana kamu lihat contoh kapak batu berarti kapak yang terbuat dari batu itu menjadi bahan penelitian yang berupa benda dia ada wujudnya bisa disentuh bisa diraba bisa dirasakan baru ada perhiasan manik-manik kalau kita melihat tentang perhiasan manik-manik kita berarti sudah masuk ke era yang lebih maju sudah ada zaman lebih maju lagi neolitikum bahkan sampai hindu udha ada graba candi patung relif magic kuno benteng senjata dan bekas keraton ini semua merupakan sumber benda yang dapat diraba dapat dirasakan dapat dilihat selanjutnya ada yang bagian B itu sumber tertulis tadi sumber benda ini sumber tertulis sumber tertulis adalah keterangan dari masa lampau yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media batu rotan atau kertas jadi sumber tertulis ini ada bendanya ada tulisan di atas benda sesuatu yang keras maupun di atas kertas maupun kalau zaman-zaman kerajaan China dia di atas bambu atau di atas kulit kayu yang di buat menyerupai lembaran atau lempengan kertas seperti itu sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang sangat penting selama penulisan sejarah iya inilah nanti yang membantu dalam penelitian makanya kalau kita melakukan penelitian kita harus mengumpulkan sumber-sumber baik tertulis baik benda baik itu nanti ada secara sejarah lisan yang namanya sejarah lisan kita bahas selanjut nanti berikut jenis-jenis sumber sejarah yang tertulis yang pertama prasasti pernah dengar prasasti prasasti adalah biagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama biasanya prasasti itu dituliskan di atas batu prasasti tersebut banyak memberikan keterangan tentang kerajaan kerajaan di Indonesia oke kita bahas prasasti yupa dari kerajaan kutai di prasasti yupa ini adalah prasasti yang menandakan bahwa jaman jaman prasejarah Indonesia sudah berakhir kenapa karena sudah ada tulisan aksara pahlawah yang dari India yang selanjutnya ada prasasti tugu dari kerajaan tarumadegara prasasti kedukan bukit dari kerajaan Sriwijaya dan lain banyak lagi biasanya setiap ada kerajaan bercorak Hindu-Buddha dia pasti ada satu prasastinya seperti itu yang kedua sumber tertulis itu ada kitab sejarah tradisional menurut Wanggu historiografi tradisional bukan merupakan karya yang secara khusus untuk kepentingan sejarah akan tetapi mendekati kesadaran asli komunitas sedempat dalam hal kesadaran sejarah kenapa dikatakan seperti itu ini sebenarnya kitab sejarah tradisional ini kalau kita pelajari sebenarnya dia cenderung memihak satu toko dia mengganggung agungkan satu toko makanya kalau secara tradisional itu lebih contoh kepada subjektifitas subjektifitasnya itu sangat kuat kenapa karena yang menulis itu pasti mengagung agungkan yang ditulisnya contoh kita membahas tentang kita buatlah sekarang tentang Jokowi nanti buku Jokowi ini ada orang-orang tertentu yang dekat jika dia ditulis oleh orang-orang tertentu maka dia akan condong atau cenderung mengagung agungkan si Jokowi seperti itu itulah kita sejarah tradisional beberapa contoh historiografi tradisional adalah para raton negara kartagama sundayana babat tanah jawa babat giyanti hikayat banjar dan banyak lagi di medan pun ada satu hikayat hikayat tanah dili dan lain-lain itu sebenarnya dia menceritakan perjalanan sebenarnya ini tidak bisa dibuktikan 100% ke aslian sejarahnya atau ke aslian faktanya kenapa karena banyak yang sudah digabungkan dengan unsur-unsur sini biar menarik perhatian si pembaca atau si pembaca bisa tertarik biar membaca sampai habis cerita yang ditulisnya seperti itu baru selanjutnya surat pribadi catatan dan buku harian sumber-sumber sejenis ini merupakan sesuatu yang penting dalam penulisan sejarah sebab di dalamnya mencerminkan hal-hal sebagai berikut yang pertama adanya hubungan diadik yaitu komunifikasi antara dua orang yang berhubungan secara dekat ya kalau kayak surat pribadi ini pasti surat pribadi ini diporohi dari dua orang yang bersahabat contoh kita buat kamu kamu sama sahabatmu yang tahu surat menyurat ini adalah antara kamu dan sahabat adalah kalian berdua jadi ada hubungan dekat antara orang ini berdua seperti itu yang selanjutnya pokok pembicaraan menyangkut hubungan dan lembaga sosial iya selanjutnya tata susila adat istirahat tercermin dalam bahasa surat masih menggunakan biasanya adat istirahat maksudnya dia masih memegang kalau dia orang jawa dia masih memegang tata kerama orang jawa menggunakan bahasa jawa dan lain-lain seperti itu salah satu contoh yang terkenal dari sumber sejarah ini yaitu surat-surat kartini kepada nyonya abendanon ini abendanon ini adalah nyonya dari belanda dia itu temannya si era kartini sering menyurati si nyonya abendanon seperti itu itulah yang membuat nanti terciptanya satu buku yang berjudul habis gelap terbilang yaitu cerita tentang surat kartini sama nyonya abendanon seperti itu yang keempat sumber tata yang komprat itu adalah biografi dan autobiografi biografi itu adalah suatu kisah yang ditulis seseorang yang ditulis orang lain sedangkan autobiografi adalah kisahnya yang ditulis oleh dia sendiri ibu jelaskan lagi biografi adalah kisah perjalanan hidup seseorang yang ditulis orang lain contoh di kelas kalian kita buat Dela Dela ini mempunyai kisah yang sangat panjang unik tetapi kisahnya ini bukan ditulis oleh si Dela sendiri tapi ditulis oleh si si Serina seperti itu autobiografi juga autobiografi itu kisahmu sendiri contoh ada bersahawak Tono dan Budi tapi si Tono ini orangnya rajin menulis jadi biografi si Tono ini ditulis oleh si Tono itu sendiri bukan si Budi yang tadi kalau biografi itu kisahnya si Budi ditulis si Tono jadi kalau di autobiografi si Tono menulis kisah si Tono itu sendiri seperti itu biografi dan autobiografi merupakan sumber yang berguna bagi penulisan sejarah hal ini karena dalam autobiografi atau autobiografi biasanya terkandung unsur-unsur fisikologis atau yang dikisahkan karena dia mencurahkan apa yang dipikirannya idealisnya apa cita-citanya apa yang tersimpan di otaknya ini hampir sama seperti buku harian jadi dia menceritakan dia dari kecil lahir di mana dia sekolah di mana sampai dia menjadi orang yang besar seperti mana perjalanan hidupnya salah satu contoh biografi misalnya biografi Muhammad Nasir yang ditulis oleh Yusuf Abdul Faur ingat yang ibu bilang biografi adalah kisah seseorang yang ditulis orang lain sedangkan autobiografi adalah kisah seseorang yang ditulis dia sendiri seperti itu kelebihan biografi dan autobiografi kamu perhatikan di dalamnya terjemahkan kondisi sosial budaya masyarakat pada zamannya ya karena pada saat itu dia akan menggambarkan keadaan pada saat itu juga di dalam tergambar strategiknya sosial beserta sikap dan pendakan pada kondisi sejamannya itu jelas karena biografi atau autobiografi itu akan mencerminkan apa yang terjadi atau kondisi pada saat itu seperti itu kelemahan autobiografi dan biografi biasanya ditulis untuk tujuan tertentu hingga kadar subjektifitasnya cukup tinggi iya contoh kalau kamu yang menulis ini adalah sahabatmu seperti Budi dan Tono pasti biografi si Tono ditulis Budi akan seperti mengangkat atau menyembunyikan sesuatu tentang si Tono atau hal-hal buruk yang dilakukan si Tono seperti itu jadi ada subjektifitasnya atau seperti menyimpan fakta-fakta yang sebenarnya untuk menutupi kesalahan atau ada sesuatu yang ditutupi oleh si Tono dalam cerita si Budi seperti itu selanjutnya keterbatasan daya ingat dari pelaku atau tokoh sehingga perlu di crosscheck dengan sumber lain jadi ada keterbatasan tertentu karena tidak semua tokoh itu tidak semua kisahnya dia ingat makanya untuk untuk melihat fakta yang sebenarnya akan dibantu oleh buku-buku lain atau dengan sumber lain boleh bukan sumbernya itu sendiri bukan orang yang teliknya bisa dia dibantu dengan orang-orang terdekat dari si tokoh tersebut seperti itu selanjutnya penulisan biografi biasanya memiliki latar belakang tersendiri sehingga subjektifitasnya berpengaruh terharap karya tulisnya ini sudah dijelaskan tadi selanjutnya media masyak khususnya surat kabar surat kabar merupakan sumber sejarah yang sangat berharga atau surat kabar kalau surat kabar itu contoh koran kalau sekarang ya surat kabar itu contohnya koran siapa yang suka baca koran pasti tahu itu adalah surat kabar surat kabar merupakan sumber sejarah yang sangat berharga karena ruang lingkupnya yang sangat luas menurut itu aspek lokal regional internasional ya kalau surat kabar biasanya kalau kita baca surat kabar contoh harian analisa pasti disana akan membahas tentang bagaimana keadaan ekonomi Indonesia bagaimana keadaan ekonomi Asia bagaimana keadaan ekonomi dunia apakah dalam keadaan netral apakah mengalami kerugian dan lain-lain dia akan membahas bukan membahas tentang Indonesia saja atau tidak membahas tentang Sumatera Utara saja tetapi dia membahas tentang Indonesia membahas tentang Asia membahas tentang dunia atau internasional Selanjutnya isinya juga mencakup berbagai aspek Aspek politik, sosial, agama, hiburan, dan lain-lain Makanya kalau kalian membaca koran Kalian akan menemukan bagaimana keadaan ekonomi Bagaimana harga cabai, harga tomat, dan lain-lain Itu berita ekonomi Kalau politik, bagaimana sikap Jokowi Untuk memajukan Untuk mengatasi COVID-19 Seperti itu, sosial Sosial ini, bagaimana keadaan masyarakat setelah adanya COVID-19 Agama, bagaimana kalangan beragama itu saling menghargai Itu pasti ada dalam satu surat kabar sekali keluar Atau setiap kali terbitnya Surat kabar juga menyajikan data fakta dan opini Pernah kalian baca tahu fakta? Fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi Sedangkan opini adalah Pendapat orang lain tentang fakta tersebut Atau pendapat orang lain terhadap satu peristiwa Akan tetapi surat kabar sebagai sumber sejarah juga mempunyai kelemahan Yang pertama, apa kelemahannya? Yang pertama kita bahas Keterangan yang diperoleh surat kabar seringkali kurang teliti dan dangkal Hal ini disebabkan singkatnya waktu yang ditersedia untuk memperoleh dan mengolah informasi yang ada Iya, makanya sebenarnya kalau kita lihat lagi surat kabar yang sekarang Banyak yang hoax Kenapa dikatakan hoax? Karena dia cuma mendengarkan gosik-gosik tetangga sudah dijadikan sebuah berita Dijadikan sebuah topik pembicaraan Padahal itu tidak diteliti dengan Dia tidak diteliti dengan teliti lagi Cuma mendengarkan dari orang lain langsung dibuatnya berita Itulah yang membuat surat kabar ini menjadi lemah Yang kedua, surat kabar seringkali menjadi saluran aspirasi politik tertentu Hingga seringkali temukan subjektifitas dalam mengungkapkan suatu peristiwa bersejarah Iya, karena kalau kita baca-baca surat kabar Baik itu kita baca berita-berita online Itu pasti ada orang-orang tertentu memanfaatkan surat kabar tertentu untuk mengagung-agung ke seseorang Contoh, kalau kita pilkada semalam Pilkada Pilpres, pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 Kan ada TV One memihak ke si ini Metro TV memihak si ini MCTV memihak si ini dan lain-lain Seperti itu Jadi ada orang-orang tertentu mengeluarkan surat kabar tersebut untuk kepentingan tertentu Seperti itu Selanjutnya, sumber lisan Sumber lisan kamu baca sendiri Kalau ada kurang paham Bisa tanyakan ibu Ibu jelaskan sedikit-sedikit saja Sumber lisan adalah sumber sejarah yang datangnya dari pulau Lisan baik dari pelaku ataupun dari pesta sejarah Contoh, sumber lisan ini adalah sumber dari mulut ke mulut Itu yang diceritakan orang Dan berlanjut sampai sekarang Tradisi lisan dapat dianggap sebagai Pertama, sumber lisan ini terbagi menjadi tiga nanti Pertama, tradisi lisan Tradisi lisan dapat dianggap sebagai sebuah kesaksian sejarah Karena membuat pewarisnya ingatan tentang peristiwa masa lampau Dari generasi ke generasi atau dari mulut ke mulut Contoh, contohnya cerita rakyat Pernah baca cerita rakyat dari Sumatera Kita dengarkan Dari Sumatera ya Ada kita Danatoba, terjendertoba Seperti itu Ada legenda, mitos Mitos itu adalah sesuatu yang Yang diceritakan turun-temurun Tapi Faktanya belum tentu Pernah terjadi Seperti itu Kidung-kidung itu Kayak orang Jawa pernah dengar nyanyi sinden Itu Kidung, kumpulan nyanyian Tradisi, adat istiadat Selanjutnya Sejarah lisan Sejarah lisan Dalam sejarah lisan merupakan Sesuatu yang Sangat berharga dalam penulisan sejarah Karena menggunakan kesaksian sejaman Sejaman dari para saksi Jadi sejarah lisan ini Adalah sejarah Contoh Dia menulis buku Tetapi Kurang sumbernya Buku-buku yang diteliti untuk mendukung penelitian dia Sumbernya kurang Jadi ada orang Yang menjadi Saksi Atau yang mengalami peristiwa Itulah diwawancaranya Bagaimana Contoh kita buat Bagaimana dulu Keadaan Namorambe Seperti itu Adalah orang yang masih hidup Awal-awal Adanya Kecamatan Namorambe Contohnya Oh Namorambe Seperti itu Ada Jadi Dia Disampaikan Dari mulut Yang Mendirikan Atau orang saksi Yang mendirikan Namorambe Mendirikan medan Mendirikan Apanya Mendirikan Setana Maimun Mendirikan Putri Deli Dan lain-lain Masih banyak lagi Jadi itu sejarah lisan Sejarah lisan itu Diperoleh dari Sumber Atau Diperoleh dari Orang yang mengalami Peristiwa Ataupun Saksi dari sebuah peristiwa Seperti itu Oh bukan Tiga tadi Cuman dua Tradisi lisan dan Sejarah lisan Oke Sampai sini Jelaskan Jika ada pertanyaan Yang kurang dipahami Mari kita diskusikan See you Goodbye Bye